Terima kasih telah menonton Dikurangi pecahan campuran Sebuah pecahan campuran dikurangi juga oleh pecahan campuran Nah soal yang akan kita bahas itu misalnya seperti begini 5,5 dikurangi 3, 1 per 3 Ulang 5,5 dikurangi 3, 1 per 3 Nah yang seperti ini Anak-anak di SD kelas 3, kelas 4 Itu sudah dipelajari sebetulnya Kemudian di SMP juga diulang-ulang harian seperti begini Termasuk juga di MTS Hanya sering sekali Anak-anak kita itu masih lupa Bagaimana cara menyelesaikannya Soal-soal seperti begini Atau mungkin Perlu trik yang khusus Agar anak-anak lebih mudah Termasuk juga kita orang tua Kita orang tua juga perlu tahu Agar supaya pada saat kita membimbing anak-anak kita itu Dapat menjadi jelas sekali Nah tetapi sebelumnya Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan Anda suka Silahkan tidak seragu-ragu untuk Like Kemudian komen Dan subscribe Untuk itu Pak Yud ucapkan Terima kasih Semoga hari-hari Anda menyenangkan Ya Sekarang kita lihat Anunya Apa soalnya 5,5 dikurangi 3,3 Di sini adalah 5,5 itu pecahan campuran Oleh karena ada bilangan bulatnya Yaitu 5 Dan ada bilangan pecahannya Yaitu setengah Demikian juga dengan 3,3 Ini juga pecahan campuran Karena terdiri dari bilangan bulat Bilangan bulatnya itu 3 Dan bilangan percahannya itu Sepertiga Nah Banyak Beberapa cara yang bisa Untuk menyelesaikan seperti begini Dan itu mungkin sudah banyak diketahui Tetapi Cara yang ingin Pak Yud Tawarkan Untuk dipelajari itu Sebagai berikut Dan ini sangat sederhana Dan sangat simple Dan Semoga bisa dipahami Secara mudah sekali Oleh karena itu Tonton sampai tuntas Supaya kita tidak gagal paham Ya Kita mulai Ya Disitu Ada pecahan Lima setengah Dikurangi Tiga per dua Nah Pak Yud Menawarkan cara Sebagai berikut Caranya ialah Lima Kurangi dengan tiga dulu Nah ini Kita buat seperti ini Lima Dikurangi dengan tiga Lima Dikurangi dengan tiga Begitu ya Ini adalah Dua-duanya yang bilangan bulatnya dulu Yang kita olah Lima Dikurangi tiga Ini lima Dikurangi tiga Kemudian Sesudah itu Tambahkan Dengan Tambahkan Dengan Ini Setengah Dikurangi Sepertiga Ya Seperti begitu Jadi Langkah yang Pak Yud ambil Yang Pak Yud tawarkan adalah seperti itu Lima dikurangi tiga Kemudian Setengah Dikurangi Sepertiga Nah gitu ya Ya Begitu Kita lanjutkan Kita lanjutkan Sekarang Lima dikurangi sepertiga Lima Dikurangi sepertiga itu adalah Dua Gitu kan Ini Menjadi Dua Sekarang Kita tinggal Mengerjakan Yang kurung yang lain Yaitu Setengah Dikurangi Sepertiga Nah Setengah Dikurangi Sepertiga Setengah Dikurangi Sepertiga Nah Untuk Menjumlahkan Atau mengurangi Pecahan yang tidak senama ini Maksudnya Pecahan yang tidak Sama penyebutnya ini Dengan cara Pak Yud tawarkan seperti begini Ya Kita buat Garis panjang Dulu Begini ya Kemudian Caranya Langkahnya begini Dua Ini penyebutnya dua Ini penyebutnya tiga Dua Kalikan dengan tiga Dua kali tiga Itu Enam Dua Kali tiga Kemudian Pembilang yang ada pada setengah itu Tiga Kalikan silang Tiga kali Satu Tiga kali satu adalah tiga Kemudian Tandanya kurang Sekarang Untuk penyebut yang disepertiga Itu Kalikan silang antara dua dengan satu Dua dengan satu Dua dengan satu adalah dua Ya Begitu Jadi Jangan lupa Kalikan silang Ini kalikan dengan tiga Dua kali tiga Kemudian Pembilang yang disini Yang satu adalah Tiga kali satu Disini Kemudian Pembilang yang satu lagi Yang ini Itu Dua kali satu Sehingga kita dapatkan Seperti begitu Kemudian Ini kita tinggal melanjutkan saja Sama dengan Ya Agak ke bawah sedikit ya Sama dengan Dua Ditambah Ini Tiga dikurangi satu Tiga dikurangi Tiga dikurangi satu Tiga dikurangi dua maksudnya Adalah Satu Dan dua Kali tiga Adalah Enam Nah gitu ya Dua kali tiga adalah enam Sehingga kita sekarang Hanya tinggal menyumlah Dua Ditambah Seper Enam Dua Atau kita tulis Dihilangkan kurungnya Menjadi Dua Ditambah Satu Per Enam Dan Dua Ditambah Satu Per Enam Itu adalah Dua Satu Per Enam Nah Itulah Cara yang Pak Yutawarkan Untuk menyelesaikan Soal-soal Penjumlahan Maupun pengurangan Pecahan-pecahan Campuran Seperti begini Lima setengah Dikurangi Tiga Sepertiga Adalah Dua Sepert Enam Caranya tadi Kita ulang Bilangan bulatnya Kita kurangi dulu Dua Lima Dikurangi Tiga Kita dapatkan dua Kemudian Bilangan pecahannya Tambah Bilangan pecahannya Setengah Dikurangi Sepertiga Setengah Dikurangi Sepertiga Kemudian Sekarang Penyebut Barunya Dua Kalikan Dengan Tiga Dua Kali Tiga Itu Kita kalikan Kemudian Yang sini Setengah Itu Tiga Kali Satu Adalah Tiga Kurang Kemudian Disini Dua Kali Satu Adalah Dua Dikurangi Tiga Dikurangi Dua Itu Satu Dan Dua Kali Tiga Itu Enam Sehingga Hasilnya Dua Ditambah Sepert Enam Dua Ditambah Sepertam Adalah Dua Satu Per Enam Gitu Ya Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Pak Yud Dari Syair Vlog Mendoakan Semoga Anda Yang Menonton Video Ini Sampai Tuntas Akan Diberikan Baroka Akan Diberikan Rezeki Yang Lipat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terima Kasih Karena Semua Anda Hebat Terima Terima kasih.